Tapi kalau antum sudah kesini, maka Anda tidak akan pernah pindah tempat kemana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama. Karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Dari bumi, kalau kita meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, pindah kemana? Ke Wallahu'alam. Tidak ada tempat namanya Wallahu'alam. Allah mahatau tanyakan kepada Allah. Asala ya'lamu iza bu'afira ma'afir, mampir kita di alam kubur. Kubur. Alamnya disebut dengan pemisah. Barzah baynahumma barzahullaya bu'kian. Dari alam kubur terjadi kiamat. Peran sorah P75. Terjadi kiamat, maka kita akan berpindah ke alam yang paling akhir. Lihat sini. Tahan. Ini awal papan tulis. Itu akhirnya. Akhir seborang. Nihayat seborang. Lihat baik-baik. Ini dari awal. Terus saya tunjukkan batas akhir. Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain, jalan yang lain, ruang yang lain. Maka kalimatnya disebut dengan akhir. Pergi ke pintu yang terakhir itu. Tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi. Maka itu kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan akhir. Tapi kalau anda pergi ke satu tempat, di tempat itu ujungnya itu gak ada yang lain. Pergi sini nih, sampai ke ujung tembok. Di tembok itu gak ada lagi ruangan. Gak ada tempat lagi. Tidak ada tempat berpindah. Tidak ada ruang sekat lagi setelah itu. Maka tambahkan tak di ujungnya. Bukan akhir, tapi tambah tak di ujungnya. Akhirat. Dari sini muncul kata akhirat. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena ini tempat yang paling akhir. Setelah ini gak ada tempat lagi. Antum dari sini habis masanya di dunia. Di bumi selesai. Di buminya tuntas. Cuman ada tempat lagi setelah itu. Pindah, mampir ke sini. Kubur. Dikubur, tuntas selesai. Terjadi kebangkitan. Gak selamanya di sini. Pindah. Terakhir di sini. Pindah lagi ke sini. Kumpulkan. Tapi kalau antum sudah ke sini. Maka Anda tidak akan pernah pindah tempat kemana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama. Karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Yang utama sifatnya abadi. Kalau sementara, itu bukan utama. Kalau abadi, itu yang paling hebat. Jadi kalau ada sesuatu tidak lama bertahan. Maka Anda akan katakan produknya kurang bagus. Handphone. Baru berapa lama sudah hang? Ini gak bagus nih. KW ini. Beli kulkas. Berapa lama rusak? Gak bagus. Tapi yang bertahan lama, yang sifatnya bagus. Maka Anda katakan ini yang paling hebat. Ada alam yang saat Anda masuk ke dalamnya, Maka dia tidak akan berpindah-pindah, tidak berubah lagi. Selamanya abadi. Maka itu alam yang paling hebat. Disebut dengan akhirah. Maka Allah katakan, Ini tempat yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan ula. Yang pertama, ula. Al-ula. Ini yang terakhir. Ini yang abadi, yang paling hebat. Maka turun kalimat langsung firman Allah. Ini tempat yang paling hebat. Sebab kalau Anda kaya di sini, Kaya di akhirat, selamanya akan kaya. Karena gak pindah-pindah lagi. Tapi kalau Anda kaya di sini, Kayak nih di sini nih. Silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luasnya. Mobil seragam-ragamnya. Kumpulkan silahkan. Cuma mohon maaf, saya infokan dari sekarang. Kalau Anda sudah meninggalkan ini, Maka semua yang Anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula. Jangankan ke sini. Ke sini pun gak akan ikut. Karena setiap alam punya sifat yang berbeda. Silahkan ambil contoh. Ada di antara Anda orang paling kaya sejauh tengah misalnya. Harta banyak. Maaf. Rumah mewah. Mobilnya berlimpah. Ferrari ada. Lamborghini ada. Lamborghini juga ada. Ya kumpulin semua. Pakaian membentang dan seterusnya. Pertanyaan saya. Apakah saat meninggalkan dunia, meninggalkan bumi, Apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Bumi Allah saya katakan. Saya belum pernah melihat orang ada meninggal di kubur sama mobilnya. Ada. Belum pernah saya lihat orang ada orang meninggal berwasiat. Tolong ya di alam kubur. Kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektare. Kasih kamar dalamnya. Ya kasih lampu biar terang. Gak ada. Semua sifat dunia akan tertinggal di sini. Selesai. Bumi Allah saya katakan. Selesai di sini. Karena itulah. Orang yang meninggalkan dunia. Maka disebut dengan kalimat. Telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu. Bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini. Bukan. Tapi semua sifat dunia ditinggalkan. Gak ada yang ikut. Di semua nih. Sifat harta. Sifat materi. Semua tinggal. Yang dibawa. Hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya. Karena bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya. Maka kalau anda kaya di sini. Cuma di sini aja kayaknya. Begitu selesai kayaknya. Habis. Di sini statusnya sama. Almarhum. Tapi kalau anda kaya di sini. Maka akan kaya selamanya. Kalau anda fakir di sini. Maka anda akan fakir selamanya. Tapi kalau anda disebut miskin di sini. Gak usah takut. Karena ketika kehidupan itu berakhir. Statusnya hilang. Maka baik miskin ataupun kaya. Semua akan mendapatkan gelar yang sama. Tidak ada pengaruhnya. Cuma di sini perbedaannya. Nah sekarang pilihan saya. Pertanyaannya. Pilih mana? Satu. Satu. Kaya dunia. Miskin akhirat. Atau yang kedua. Miskin dunia. Kaya akhirat. Tidak ada pilihan ketiga. Dan gak usah. Kokes. Cuma dua. Kaya dunia. Miskin akhirat. Atau miskin dunia. Kaya akhirat. Satu atau dua. Sudah. Saya tahu gak pakai tangan pun. Tidak ketahuan. Sudah. Baik. Sekarang. Berarti kita sepakat semuanya. Siapa yang ingin kaya dunia? Angkat aja tangannya. Masa gak ada yang mau kaya dunia? Harus kaya. Kalau gak kaya bagaimana bisa zakat? Zakat itu kan wajib. Kalau gak ada uangnya bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa haji, bisa omroh. Kan mesti ada bekalnya. Jelas sampai sini. Baik. Siapa yang mau kaya dunia? Masya Allah. Siapa yang mau kaya akhirat? Itu yang kita inginkan. Jadi kalau bisa ada dua. Kenapa pilih satu? Yang tadi. Kalau bisa dunia itu kaya, akhirat kaya. Itu maksud saya. Kenapa harus tepuk tangan? Maksud saya. Kalau bisa dunia kaya, akhirat kaya. Kenapa harus dibilih salah satu? Paham? Selamat menikmati. Tepuk tangan. Tepuk tangan.